bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi kita di channel sumber dakwah pisial nah ini anak abah mana nih ini mas wapres lagi-lagi pidato kembali anak abah pasti suka mencari-cari mana nih teks-teksnya ini langsung di belakang beliau langsung beliau presentasikan mbak dosen di depan para menteri maupun seluruh kepala dinas masya Allah oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita melihat pidato mas wapres kita bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera shalom om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan rahayu rahayu yang saya hormati Pak Menteri Ibu Ketua Komisi 10 dan seluruh anggotanya kepada para kepala dinas yang mengikuti rakor pada pagi hari ini mungkin langsung ditampilkan saja ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi wali kota saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan ya namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan kepala dinas yang ada di Solo surat ini belum mendapat tanggapan surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai wali kota ya mengenai tadi sudah dibahas Pak Menteri mengenai masalah zonasi masalah program merdeka belajar masalah pengawas sekolah masalah ujian nasional tapi Pak Menteri yang sekarang beda kemarin pulang dari Akmil pulang dari Akmil Magelang kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini jadi Bapak Ibu zonasi ini program yang baik tapi silakan nanti Bapak Ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan karena jumlah guru kita itu belum merata ada ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru ya ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah tapi waktu itu saya sebagai wali kota ya tentunya kita harus komplain dengan program yang di pusat kita ikuti program ini tapi sekali lagi Bapak Ibu tiap tahun permasalahannya sama komplain yang diarahkan ke saya sama terus tiap tahun berulang 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 dan akhirnya saya bersurat ya tapi tidak ditanggapi jadi intinya Bapak Ibu ini mohon dikaji lagi apakah akan ditaruskan ataukah akan kembali ke sistem yang lama silakan nanti didiskusikan jadi jumlah guru yang belum merata dan fasilitas yang belum merata juga dan tiap tahun fenomenanya sama pasti ada kenaikan ini apa perpindahan domisili menjelang BPDBA ini perlu dikaji lagi lalu selanjutnya Bapak Ibu ini saya titip juga kemarin sudah saya bahas dengan Pak Menteri juga jadi sekolah itu harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan para-para murid jangan ada lagi kasus kekerasan kasus bullying jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru ini salah satu contoh-contoh yang ada sekarang sudah ada undang-undang perlindungan anak tapi saya mohon maaf jangan undang-undang perlindungan anak ini dijadikan senjata untuk menyerang para guru ini mungkin ke depan perlu kita dorong juga Pak Menteri undang-undang perlindungan guru jadi guru itu bisa nyaman dan juga guru mempunyai ruang untuk apa ya mendidik dengan cara-cara yang ya tetap disiplin tapi harus ada undang-undang dan perlindungannya jadi saya mohon Bapak Ibu jangan sampai ada lagi terjadi kasus-kasus seperti ini kemarin juga sudah kami bahas dengan Pak Menteri bagaimana anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan lain-lain ini harus mendapatkan atensi khusus jangan sampai mereka malah dikeluarkan dari sekolah kalau bisa kita beri atensi khusus kalau bisa dibangunkan sekolah khusus untuk mereka ini ini idenya Pak Menteri bukan ide saya dan ini saya kira ide yang sangat baik dan saya kira nanti kalau dilaporkan ke Pak Presiden Pak Presiden Prabowo beliau pasti akan menyambut baik juga jadi sekolah khusus untuk para-para korban-korban kekerasan ini saya kira sangat baik sekali jadi jangan sampai mereka ditinggal mereka itu malah harus dapat ini apa mendapatkan atensi khusus kemarin sebelumnya ini sebelum ini kemarin sempat kita bahas juga mungkin ini juga teman-teman media sudah banyak mendengar bagaimana nanti akan diterapkan pelajaran matematika di tingkat PK saya kira ini sangat baik dan kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kita ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding jadi jangan sampai kita kalah dengan India karena sekali lagi Bapak Ibu ya untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas kita pengen lebih banyak lagi ahli-ahli coding ahli-ahli AI ahli-ahli machine learning dan lain-lainnya mari selanjutnya ini saya yakin Pak Menteri juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU anggarannya sudah ada jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang roboh bocor jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang rusak ini nanti silahkan Pak Menteri berkoordinasi dengan Pak Menteri PU sekolah-sekolah mana saja yang nanti akan mendapatkan bantuan untuk negeri dan swasta jadi sekali lagi kita pengen kebijakan ini anggaran ini bisa tepat sasaran sehingga langsung mengena ke penerima manfaatnya itu nah terakhir terakhir Bapak Ibu saya titip program makan siang gratis ini sudah kami uji coba di beberapa sekolah sudah berjalan dengan baik ya mungkin ada beberapa satu dua masukan dan saya kira di ruangan ini semuanya setuju dengan program yang ini jadi sekali lagi Bapak Ibu mohon program ini dikawal dengan baik anak-anak kita dikawal dengan baik dan saya titip semoga nanti di akhir rakor ini kita bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik untuk anak-anak kita terima kasih Bapak Ibu selamat mengikuti rakor terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya dimohon kepada Menteri Pendidikan Dasar dah sudah itulah kualitas Mas Wapres kita langsung berpidato di depan Pak Menteri maupun seluruh Kepala Dinas ini salah satu bukti bahwa beliau peduli dengan pendidikan di negeri kita nah untuk anak abah yang selalu mencaci yang selalu menghina beliau saya rasa kalian makin lama mulai sadar ada sedikit masukan dari saya tolong dong dicek lagi Mas Wapres perekrutan P3K karena mungkin terjadi banyak pungli apalagi Pak Prabowo memprioritaskan pemerintahan yang bersih jadi ya saya rasa tak lucu lah kalau perekrutan seorang guru dinodai dengan pungli jadi bagaimana mungkin kita ingin mencapai generasi emas atau generasi yang berkualitas sedangkan pendidiknya saja tidak berkualitas nah saya akhiri tentunya kita harus support kita harus dukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran setelah lalu optimis dengan cara selalu berpikir positif dengan apa saja keputusan pemerintah saya akhiri wabilah tipe kleda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh